Selamat menikmati 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 Inilah yang disebut tasrib, yaitu ilmu yang membahas seluk-beluk perubahan bentuk kalimat atau bentuk sekot. Dengan berubahnya sekot, maka artinya pun juga ikut berubah. Untuk fiil mazhi, ini artinya misalnya dari kata tolong ditambahi telah menolong. Nah, coro jawabannya wis, wis nulung. Tapi ilmu dhorek lagi nulung, ditambahi lagi. Kalau masdar, tidak ada tambahannya telah atau sedang. Rano wisir, rano labini, pertolongan. Kalau isim fa'il, tambahannya orang yang, orang yang menolong, orang yang apa gitu, titik, titik. Artinya yang, orang yang. Kalau yang begitu saja juga enggak apa-apa. Kalau isim fa'il, tambahannya orang yang di atau yang di, begitu saja. Kalau fiil amar, ini perintah. Tulung menjadi tolonglah, nulungo siro. Dia ilenahi, ini larangan. Jadi tulung menjadi jangan kamu tulung. Ojo siro tulung. Kalau isim zaman, ada tambahannya waktu, menjadi waktu menolong. Kalau isim makan, ada tambahannya tempat. Jadi menjadi tempat menolong. Kalau isim alat, sekotnya ada tambahannya alat. Artinya menjadi alat menolong. Ada tambahannya alat. Sekali lagi, saya jelaskan bahwa asorbatasrif, atau sorobbatasrif ini adalah ilmu yang membahas selu belu perubahan bentuk kalimat, atau ilmu merubah bentuk kalimat, lebih tepatnya merubah sewot. Demikian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.